Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agan-agan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantikan Mari kita sama-sama melanjutkan belajar membaca tentang beberapa khasiat madu Tentu kita sudah sama-sama tau kan kan Kalau madu itu rasanya sangat enak dan khasiatnya juga sangat banyak Nah salah satu khasiat madu itu kan Untuk mengatasi berbagai keluhan yang mungkin terjadi pada saluran kemi Setelah mengetahui sebagian besar penyebab dari penyakit saluran kemi adalah mikroba Yang menimbulkan infeksi dan peradangan Maka salah satu obat terbaik yang bisa digunakan adalah madu Madu merupakan herbal terbaik untuk mencegah dan mengobati infeksi dan randang akibat bakteri merugikan Madu juga bisa diramu dengan mengkudu Hal tersebut karena mengkudu juga mengandung antibakteri dan antibiotik alami Yang akan menambah dasyatnya kinerja madu Dalam mengatasi penyakit-penyakit saluran kemi Zat-zat aktif yang terkandung dalam sari buah mengkudu Itu dapat mematikan bakteri penyebab infeksi Seperti bakteri-bakteri, basilius, subtilis, dan lain-lain Salah satu khasiat madu yang sampai saat ini masih menjadi misteri adalah madu sebagai antimikroba Artinya madu bisa membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroba berbahaya seperti bakteri, jamur, dan virus Dengan kata lain madu berhasil antibakteri, anti jamur, dan antivirus Tidak pernah ditemukan bakteri berbahaya penyebab penyakit di dalam madu Karena bakteri tidak bisa berduplikasi di dalam madu Dibilang misteri karena para peneliti menemukan fakta di lapangan jika madu sangat ampuh Untuk mengatasi mikroba Tetapi mereka belum bisa menemukan senyawa madu jenis apa yang melakukannya Ini menjadi salah satu bukti tanda-tanda kekuasaan Allah SWT bagi kita semua Khususnya bagi para praktisi kesehatan Maksudnya Allah SWT yang telah berfirman Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang memikirkannya Anakhal ayat 69 Jadi singkatnya begini kan Kalau kita kepengen punya saluran KM yang sehat Maka salah satu caranya adalah dengan mengkonsumsi madu Misalnya 2 sendok pagi dan 2 sendok malam Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh